Kita mau liat dan ngonten suasana malam minggu di Malioboro, Jogja. Pak! Pak D, ternyata kudanya cepet banget yuk, naik. Me, luar biasa. Seru kita malam minggu di Malioboro. Liat nih, tadi yang saya bilang tuh. Otopet tuh. Tuh. Dekan. Oke, sahabat bangir, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita mau liat dan ngonten suasana malam minggu di Malioboro, Jogja. Pasca pandemi dan pasca dibersihkannya PKL. Oke, sahabat bangir, Pak. Nantikan kita lihat gimana rame-nya, keseruannya, atau antusias masyarakat, entah itu di Jogja sendiri atau di luar Jogja. Kayak kita dari luar Jogja datang ke sini karena kita kangen sama Jogja. Karena jujur aja, Jogja ngangenin. Oke, nanti kita lihat suasana malam minggu di Malioboro tanpa PKL. Karena PKL-nya sekarang ada di Ganggang ini nih, ini kan Ganggang Malioboro nih. PKL-nya coba lihat di sana, ada angkringan. Nah, terus banyak. Ini di Ganggangnya tuh, lihat. Ada nasi goreng, kremas, terus banyak lah. Pada intinya, PKL sekarang di jalur Malioboro sudah dibersihkan dan pindah semua, tapi rame-nya malah tambah rame karena Malioboro tambah bersih dan rapi. Oke, sahabat Pak Irfan, kita bareng Bapak Haji Amga masih melihat-lihat suasana Jogja malam hari, terutama Malioboro. Nah, tadi yang saya bilang bahwa Malioboro yang tadinya PKL-PKL di pinggir jalan, sekarang pindah ke sini, ke Ganggang nih. Ini Gang Dagen, Gang Dagen, Dagen pokoknya itulah. Nah, lihat. Di sini banyak tukang-tukang kan Sabdo Ipan dah, ya kan? Coba lihat. Oke. Nah, ini lihat suasana malam minggu di Malioboro. Rame kan? Oh, sudah lihat. Yang mana ini? Coba, sahabat Pak Irfan. Waduh, lihat rame banget kan? Rame, bersih, lebih tertata. Lihat. Keren kan? Malam minggu di Malioboro. Ayo, kita jalan terus. Nanya kita mau ke mana? Pendekolawas ya? Pendekolawas. Kita mau naik Delman. Lihat. Ini Delman-nya juga banyak di sini. Nah, rame banget kan? Kita lagi mau cari-cari Delman di depan Malioboro. Lebih keren sekarang, lebih bersih. Ternyata, tanpa PKL, Malioboro lebih rame lagi. Dan bersih, lihat tertata tempatnya. Kemarin kita pernah ngonten siang hari ya, kondisi Malioboro sore ya, sore hari. Sekarang ini malam pas banget. Kita kesempatan nge-plog ini emang sengaja kita mau konten melihat Malioboro di malam minggu. Nah, lihat. Rame kan? Sampai ke ujung sana. Tapi tetap aja masih ada yang bukan bandel sih. Tapi itu nggak netep. PKL di sana ada tukang sate yang kemarin kita beli kayaknya ya. Di sebelah sana tuh, lihat. Tuh. Nah, ya kan? Di sebelah sana masih ada tuh tukang sate. Cuma ini dipikul sih dia. Nggak, nggak netep. Di jinjing pake kepala. Pake kepala ya di jinjing ya? Di jinjing kalau kata bahasa Bang Jadu. Oke, rame kan? Tuh. Nah, terus di sini juga sekarang banyak yang menyewa-nyewakan. Nah, coba. Model sepeda listrik. Coba lihat. Sepeda listrik yang disewa-sewakan. Nah, kan? Terus ada juga apa namanya? Otopad. Tuh. Otopad nih, otopad. Otopad. Delman, Bentor. Sepeda. Beca. Beca motor. Bentor. Terus, apalagi sepeda listrik. Banyak di sini sekarang disewain dan ternyata tambah seru. Memang Yogyakhan ngenin. Mantul, marutul. Lihat kan, rame kan? Tuh sepeda disewa-sewain tuh, Sobat Maipan tuh, fotopad, sepeda. Tuh, lihat. Rame kan? Pokoknya tunggu. Bentar lagi. Kita mau naik. Nih, yuk, yuk. Kita lagi mau naik. Mau naik. Andong. Coba kita sebelum kita naik Andong. Kita lihat kudanya. Coba lihat di sini. Kudanya ini kita harus ngelihat. Eh, halo. Halo. Kudanya ini cowok apa cewek? Kita lihat dulu. Karena kalau cewek kita tidak boleh memperdaya wanita. Woyah, kuda wanita. Kuda cewek. Harusnya kita lihat kudanya harus yang gagah. Karena bawa beban yang cukup berat. Beban saya. Oke, sahabat Maipan. Yuk, kita mau naik Delman. Dapat Pak Irfan. Nah, ini rame-nya suasana Malioboro sekarang. Malam Minggu, lihat. Tuh, rame-nya. Yuk, kita naik. Dapat, kita sekarang naik. Ntar dulu. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak. Pak D, ternyata kudanya cepat banget. Yuk, naik. Oke, sahabat Mirfan. Ini mana pegangan ya? Kita abar-ubar. Kita naik Delman. Insya Allah kudanya laki-laki. Bismillahirrohmanirrohim. Ternyata, saya baru ngerasain lagi nih. Naik Delman. Istimewa. Kududuk di muka. Jangan, kasihan muka. Kasihan mukanya. Kita duduk di belak. Pak Kusir, kebetulan. Yang di depan Pak Kusir, anak saya. Lihat suasana, sahabat Maipan. Suasana Malioboro, malam minggu. Coba lihat lagi nih. Coba kanan kirinya. Tuh, rame kan? Semakin bersih. Jalanan ditutup. PKL, nggak ada. Bersih. Jalan ditutup. Ramenya kanan kiri, lihat. Kirinya sekarang. Yoo. Tambah rame. Luar biasa. Seru kita malam minggu di Malioboro. Lihat nih, tadi yang saya bilang tuh. Otopet tuh. Tuh. Lihat kan? Oke, sahabat Maipan. Saya naik Delman dulu. Karena agak goyang-goyang naik Delman. Nggak tahu kayaknya kasihan kudanya. Bawa beban yang cukup luar biasa. Karena saya beban sendiri aja udah lumayan. Enggak. Ditambah istri saya sebelah. Ditambah kameramen dua. Dan anak saya. Oke, sahabat Maipan. Nanti kita berhenti di mana? Di istana ya. Kita berhenti di istana. Foto lanjut kita ke Pendopo Lawas. Oke, sahabat Maipan. Nah, kita di jalan Malioboro ini. Turun sebentar dari Delman ya. Kita mau lihat di depan. Kita turun di depan istana. Ke Residenan. Nah ini lihat. Nih, yuk. Hai. Nah, lihat, sahabat Maipan. Ini istana Ke Residenan. Lihat. Keren kan? Jogja ngangenin. Amazing. Keren. Coba lihat, sahabat Maipan. Ini adanya di jalur Malioboro. Ramainya luar biasa, sahabat Maipan. Malam Minggu di Malioboro. Anto Marupto. Padan. Annh. anggum. Pah. malam. Pah. Oke Sobat Moet Fun, tadi kita udah coba Lihat suasana malam minggu di Malioboro Tanpa PKL, luar biasa bersih, nyaman, pindah Lebih rame lagi karena lebih tertata Dan saya akhiri konten malam hari ini Yang pasti yang mau ke Jogja, udah Gak usah ragu-ragu, udah dibuka dan rame banget Asli, dan saya tutup posisi saya di depan gerbang Istana keresidenan Oke Sobat Moet Fun, jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyak Oke Sobat Moet Fun, Assalamualaikum Wr. Wb